Timnas Indonesia U16 New Day pemusutan latihan di lapangan UII dengan menahan imbang PSS U16-11 pada Jumat 28 Februari 2020 pagi meski anak asuhnya meraih hasil imbang setelah di pertemuan pertama ditahan kosong-kosong oleh PSS U16 pelatih Timnas U16 Bima Sakti melihat masih banyak yang harus dibenahi ke depan kami harus dibenahi koordinasi penyerangan pertahanan dan fisik dari ini hari terakhir kami menjalani pemusatan latihan di Jogja sore ini sudah balik kata Bima Sakti menurut Bima seusai menjalani pemusutan latihan di lapangan UII para pemain Timnas U16 akan langsung dikembalikan ke masing-masing klub rencananya mereka kembali dipanggil dan menjalani pemusutan latihan di Bekasi pada 8 hingga 20 Maret mendatang tentunya kami beri pekerjaan rumah ke mereka selama melakukan kegiatan di rumah kami harap mereka bisa menjaga fisik dan pola makan mereka pungkap Bima Bima mengungkapkan selama menjalani pemusutan latihan di lapangan UII ada peningkatan pemahaman dari para pemain terkait dengan taktik menyerang dan transisi begitu juga dengan stamina yang menjalani pemusutan latihan di Jogja pada 16 hingga 26 Februari awalnya Timnas U16 direncanakan menjalani uji coba melawan Timnas Thailand namun dalam perkembangannya laga uji coba tersebut batal ya kita doakan saja semoga Timnas Indonesia semakin baik ke depannya dan jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya ya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar cepat bola selamat menikmati